Salam sigam dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Sabtu 12 September 2020, berjudul Sang Ibu. Ayat intinya terdapat di dalam Amsal 31 ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Pena Inspirasi menjelaskan tugas utama dan tanggung jawab sang ibu dalam rumah tangga keluarga Allah sesuai renungan kita pagi ini adalah sebagai berikut. Pertama, seorang ibu harus bisa mendidik anak-anak mereka dengan disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Rumah haruslah menjadi tempat yang paling menarik kepada anak-anak dalam dunia ini. Dan kehadiran ibu harus menjadi penarikannya yang paling besar. Anak-anak mempunyai perasaan peka dan mengasihi secara alamiah. Mudah mereka disenangkan dan hatinya gampang disusahkan. Oleh disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih sayang, ibu-ibu boleh merangkul anak-anaknya kepada hatinya. Kedua, seorang ibu harus bisa memelihara derajatnya dan memerintah dengan baik dengan peraturan yang membuat rumah tangga keluarga Allah itu senang dan gembira. Seorang istri dan ibu tidak dapat membuat rumah tangga itu senang dan gembira, kecuali dia sendiri suka peraturan, memelihara derajatnya, dan memerintah rumah tangga dengan baik. Oleh sebab itu, semua orang yang gagal dalam hal ini harus mulai mendidik dirinya ke arah itu dan mempertumbuhkan segala sesuatu di mana ia sangat kekurangan. Ketiga, setiap ibu harus bisa mendidik anak-anak wanita dengan melantih mereka mengerjakan pekerjaan memasak dan pengetahuan dalam kewajiban yang menyangkut seorang istri dan ibu dalam keluarga Allah di kemudian hari. Para wanita muda berangkapan bahwa adalah pekerjaan yang hina untuk memasak serta mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah lainnya. Oleh sebab itu, banyaklah gadis yang sudah berumah tangga mengurus rumah tangganya dengan sangat picik pengetahuannya dalam kewajiban yang menyangkut seorang istri dan ibu. Keempat, setiap ibu harus bisa mendidik dan membentuk tabiat dan selera anak-anak mereka yang benar dengan mempertumbuhkan kebersihan dan keteraturan yang seakan-akan hidup dan bertindak serta bekerja, mereka seolah-olah selalu di dalam pandangan Allah. Sang ibu harus selamanya menjadi yang terkemuka di dalam tugas mendidik anak-anak. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang tekun dan penting terletak pada bundak bapak. Seorang ibu oleh pergaulan yang senantiasa dekat dengan anak-anaknya, khususnya ketika mereka masih kecil, menjadi pendidik dan teman mereka yang istimewa. Ia harus memperhatikan dengan saksama dalam mempertumbuhkan kebersihan dan keteraturan pada diri anak-anaknya, memimpin mereka dalam membentuk tabiat dan selera yang benar. Ia harus melatih mereka supaya rajin, percaya pada diri sendiri, dan suka menolong orang lain. Supaya hidup dan bertindak serta bekerja seolah-olah mereka selalu di dalam pandangan Allah. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.